Minparek Raff Sandiaga Uno merespon soal film dokumenter Dirty Volt. Penayangan film dokumenter ini sempat ramai menjadi perbincangan, pasalnya muncul di hari pertama masa tenang pemilu 2024. Sandiaga pun memilih mengapresiasi adanya film tersebut. Menurutnya materi dalam film bisa menjadi koreksi bagi pemerintah dalam menjalankan pemilu 2024. Apalagi menurutnya, tiga karakter yang berbicara dalam Dirty Volt merupakan orang-orang yang ia kenal berintegritas. Hal itu diungkap Sandi pada Senin 12 Februari 2024. Ini sebenarnya harus menjadi koreksi kita, karena yang disampaikan itu kan adalah pembenahan sistem elektoral kita. Di sisi lain, ia mengaku belum menyaksikan langsung film tersebut. Namun Sandiaga mengaku salut karena film dokumenter itu telah disaksikan jutaan kali. Namun Sandiaga mengaku salut karena film dokumenter tersebut telah disaksikan jutaan kali. Ia juga tak ingin kemunculan film ini justru membawa dampak negatif bagi dunia industri kreatif. Saya belum nonton, tapi dari tiga karakter utama itu orang-orang yang sangat berintegritas, saya kenal masing-masing, dan saya pengen nonton, tapi mungkin pesannya itu jangan sampai sebuah produk ekonomi kreatif yang sebetulnya dengan ini subsektor film. Sebelumnya, film dokumenter Dirty Vault viral di media sosial. Film yang disutradarai Dandi Dwi Laksono itu menampilkan tiga ahli hukum yang memaparkan penyimpangan yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses pemilu di Indonesia. Film tersebut dirilis pada Minggu 11 Februari 2024. Dandi sendiri mengaku alasan dirinya merilis film tersebut agar bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat Jelang Hari Pemungutan Suara Jelang Hari Pemungutan Suara